Sebagai seorang suami tentu saja Judika sangat mencintai dan akan memberikan yang terbaik untuk istri dan anak-anak tercintanya. Hal ini dibuktikan dimana pada saat momen pertambahan usia Duma yang ke-33 tahun pada 20 September lalu, Judika berusaha untuk menjadi lebih romantis. Dirinya memberikan kejutan dengan menggunakan pakaian superhero Spider-Man. Maka sepertinya aksi Judika saat memberikan kejutan ulang tahun untuk sang istri. Ya sebenarnya kan tiap tahun sebenarnya kalau ulang tahun kan mau bikin sesuatu. Cuman kemarin-kemarin udah surprise di rumah, udah bikin kayak orang ribut di luar supaya dia keluar rumah terus kita ucapin lebih berdaya gitu. Terus kemarin sih sebenarnya gak ada niat, karena udah gak tau mau bikin apa gitu kan. Terus hari sebelumnya gue nyanyi di acara perusahaan yang mereka temanya superhero gitu. Jadi mereka naik, gue nyanyi mereka naik, ada yang pake Iron Man ini. Jadi tiba-tiba gue kebayang gitu loh. Dua hari sebelum ulang tahun kebayang, besoknya gue ke Kelapa Gading gue cari-cari sewa kostum apa gitu-gitu kan. Gue belum tau idenya apa, pokoknya gue mau superhero aja. Akhirnya gue cari, semua kegedean. Ukurannya bule semua. Gue masuk semuanya longgar deh pokoknya. Satu-satunya yang pas itu yang Spiderman itu. Nah udah akhirnya udah lah. Gue pikir gue sewa dulu, terus supir gue gue kasih pakaian Hulk. Jadi gue berpikir romantis tapi ya lucu-lucuan aja deh. Gue bawa, intinya gue beli kado. Gue beli kado tapi gue turun dari bawah tuh ceritanya, dari lantai dua di rumah. Kayak bawa bunga gitu, bawa kue lah, happy birthday. Ya paling dia taunya sampai segitu gitu. Tiba-tiba gue panggil, Hulknya bawa kado-nya gitu. Tapi ternyata pas eksekusinya, tim gue ini kan geradakan ya cuman supir gue doang. Sama satu orang temen gue yang gue kasih tau. Kalau ada konsep kayak gitu, mertua apa semua ya gue gak tau. Jadi pas gue di lantai dua, kagak ada kuenya. Bunga pun gak ada. Jadi ada cuman kue doang yang kayak di tempat minum gitu. Itu aja gue bawa sambil gue ngamuk. Gue turun, bunganya mana, bunganya mana. Gue bilang gitu sama temen gue. Ternyata bunganya ke lantai satu. Baru gue ambil bunganya. Dia bukannya terharu, malah ketawa-ketawa sama mertua gue, kakak-kakak semua. Tapi ya jadinya happy lah. Maksudnya ya kalau romantis-romantis udah bukan gue, memang gue ya mungkin gue jadi pelawak aja. Lantaran sempat merasa gagal dalam memberikan kejutan untuk sang istri di hari pertambahan usianya. Judika pun kembali memberikan hal romantis lainnya di hari yang berbeda. Lalu adakah kado spesial yang diberikan Judika untuk Duma? Gue sebenarnya jadinya gagalnya memang jadi gagal total lucu sih. Terus akhirnya kita besoknya pergi makan di restoran lah. Itu yang romantis lah, itu yang sweetnya. Yang kemarin kan lawakan sebenarnya seri mulat banget tuh. Yang resminya sih besoknya kita makan di daerah Senopati. Kita cari restoran, itu juga dadakan aja tanggal 20 itu supaya ada yang seriusnya gitu. Dia yang ku mau Terima kasih telah menonton!